Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Hussain Channel Apa kabar teman-teman semua Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat Dan juga selalu dalam keadaan baik Oke teman-teman untuk video saya kali ini Ini tentang contoh Burung Parket Australia yang sudah bonding sama kita Tapi sebelum kita lanjut videonya Seperti biasa jangan lupa Bantuan dan juga dukungannya Untuk channel saya ini Channel yang sangat sederhana Agar bisa berkembang dengan cara Like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar bisa mengikuti terus Dari video-video saya Bagaimana saya merawat dan juga Melatih burung-burung saya Oke mari kita lanjut videonya Dan untuk video kali ini Ini tentang Ciri-ciri burung Parket Australia kita yang sudah Bonding sama kita Atau Sudah Mempunyai ikatan dengan kita Dan Untuk Pengalaman saya pribadi Atau Pengetahuan Menurut Saya Untuk ciri-ciri Burung Parket Australia Yang sudah Bonding terhadap kita Itu Kalau dia itu Melihat kita Atau kita panggil Dia akan Mengejar kita Walaupun dia Di dalam sangkar Coki 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 Seperti ini teman-teman Coki Itu menandakan Kalau burung parket Australia kita itu Sudah bonding Terhadap kita Coki Coki Dia itu Akan berusaha Mengejar kita Walaupun dia Berada di dalam Sangkar ya teman-teman Itu menandakan Kalau burung parket Australia kita itu Sudah Bonding terhadap kita Coki 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 Seperti ini teman-teman Dia akan berusaha Mengejar kita Karena kalau Burung yang Belum bonding Itu Dia Kurang Merespon Kalau Melihat kita Contohnya Seperti ini teman-teman Dia Dia malah Kelihatan takut Kalau kita Dekati Seperti itu Ini Walaupun dia Jinak Tapi Dia Belum bonding Atau Belum punya ikatan Dengan kita Ini masih dalam Proses Pelatihan ya teman-teman Untuk yang satu ini Dia kalau Kita dekati Malah dia Menjauh Karena dia Takut Sama kita Tapi beda dengan yang Sudah bonding Seperti ini Coki 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 Nah Dia Bukannya takut Dia malah Mengajar kita Nah Seperti ini teman-teman Itu tandanya Burung kita itu Sudah punya ikatan Dengan kita Ketika kita buka Pintunya Atau pintu ini Pintu kandangnya Dia pasti akan Langsung Mengejar kita Itu termasuk Tanda Kalau Burung kita itu Sudah bonding Sama kita Coki Cerit Jadi seperti ini Ya teman-teman Ini termasuk Tanda Tandanya Atau ciri-cirinya Kalau Burung kita itu Sudah bonding Terhadap kita Jadi dia Walaupun Di dalam sangka Dia Dia akan Berusaha Mengejar kita Dan ketika kita Buka Pintunya Dia pasti akan Langsung Mengambil kita Atau Mengejar kita Coki Dan ketika kita Panggil Dia pasti akan Mengambil kita Cikup Seperti ini Teman-teman Ini Tandanya Kalau burung kita itu Sudah bonding Terhadap kita Tidak 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 Dan dia juga akan terlihat nyaman atau tenang ketika pinggap pada kita ya teman-teman. Itu tanda-tandanya kalau burung kita itu sudah bonding atau sudah punya ikatan dengan kita dan dia juga akan sangat suka kalau kita lulus ya seperti ini. Oke teman-teman untuk video kali ini cukup ini dulu video tentang ciri-ciri seperti apa burung kita atau bagaimana burung kita itu tanda-tandanya burung kita itu sudah punya ikatan atau sudah bonding terhadap kita. Dan semoga ada manfaatnya bagi teman-teman semua yang suka melihara burung warung bengkok. Dan jangan lupa untuk bantuan dan juga dukungannya untuk channel saya Yusan Channel, channel yang sangat seberhana supaya bisa berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa mengikuti terus dari video-video saya bagaimana saya merawat dan juga melatih burung-burung saya. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.